Kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Joe disini, G-Shock Frogman terbaru akan segera rilis. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Di antara sekian banyak seri G-Shock, seri Frogman adalah salah satu seri G-Shock yang paling cocok bagi penyelam. Selain tangguh, G-Shock seri Frogman sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang sangat mumpuni untuk para penyelam. Seperti sensor dan ketahanannya terhadap air. Kabar baiknya, G-Shock Frogman terbaru akan hadir dengan full display analog. Koleksi baru itu adalah seri GWF-A1000 yang merupakan G-Shock Frogman pertama dengan display analog. GWF-A1000 akan hadir dalam 3 varian warna. Dibandingkan dengan seri Frogman sebelumnya, seri terbaru ini akan hadir dengan aksen warna yang berbeda pada dial dan bezelnya. Namun bisa dilihat, desain asimetris tetap dipertahankan sejak G-Shock Frogman rilis pertama kali pada tahun 1993 silam. Menariknya, display analog pada jam tangan ini punya 2 mode fungsi, yaitu dive mode dan tight move. Saat menampilkan dive mode, jarum jam dan menit akan saling tumpang tindih dan bergerak serempak. Tujuannya adalah agar perhitungan durasi menyelam lebih mudah dibaca. GWF-A1000 juga otomatis mencatat titik dan durasi penyelam yang bisa dilihat pada aplikasi G-Shock Connected. Kedua, jam tangan ini bisa menampilkan tight mode. Sub-dial di posisi jam 3 menunjukkan data gelombang pasang surut di lokasi dan tanggal tertentu. Sedangkan, sub-dial di posisi jam 8 menunjukkan waktu setempat di mana pasang surut terjadi. Selain desain yang keren, jam tangan ini memiliki dimensi diameter 53 mm dengan ketebalan 19 mm dan berat 119 gram. G-Shock Frogman GWF-A1000 hadir dengan material dan struktur yang canggih. Dengan struktur monocook, case dan back cover digabung menjadi satu unit. Material yang digunakan adalah resin yang diperkuat dengan karbon fiber. Tidak hanya itu, jam tangan ini juga sudah menggunakan kaca Sapphire Crystal Glass with anti-reflective coating. Nah, selain itu, jam tangan ini juga disenjatai dengan bluetooth, radio controller, tough solar, super illuminator, timer, alarm, dan sebagainya. Nah, untuk kemunculan dari jam tangan ini dikabarkan akan hadir Juni 2020 ini. Untuk harga jam tangan ini diperkirakan mencapai 800 USD. Kalau kalian sudah tidak sabar menunggu kehadiran G-Shock Frogman terbaru ini, kalian bisa langsung cek jamtangan.com untuk berbagai varian dari G-Shock Frogman. Dan tentunya nantikan G-Shock Frogman terbaru ini ada di Indonesia dan tentunya di jamtangan.com untuk mendapatkan harga terbaik. Sekian video kali ini mengenai G-Shock Frogman terbaru. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Terima kasih.